Terima kasih telah menonton Sebelumnya, perayaan ulang tahun dimulai pada Jumat 10 November lalu, tepat pada Perayaan Hari Pahlawan. Perayaan di Bakorwil menampilkan pameran produk UMKM Bojonegoro dan motor klasik serta kompetisi band antar SMA se-Bojonegoro. Acara jalan sehat dimulai sekitar pukul 7 pagi dengan pelepasan peserta oleh Bupati Bojonegoro Anamu Awanah dan Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo. Keduanya berpesan kepada peserta untuk berhati-hati di jalan dan segera melapor bila kondisi tubuh menurun di tengah jalan. Selain melepas peserta, keduanya bersama Forkopimda juga turut mengikuti kegiatan jalan sehat. Usai melaksanakan jalan sehat, warga berkurumun di dalam dan sekitar gedung Bakorwil. Selain stun produk UMKM, juga tersedia pasar murah di mana warga dapat menebus kebutuhan sehari-hari. Satu jam kemudian, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistiano Dardak tiba di Bakorwil Bojonegoro. Kehadirannya membuat banyak warga dan pejabat Forkopimda berebut untuk berfoto bersama. Di awal kehadirannya, Emil berfoto bersama warga dan pejabat kemudian naik ke atas panggung acara bersama Agung untuk menyapa warga dan mengundi hadiah utama jalan sehat. Selain mengambil dan membacakan undian, Emil juga menyerahkan langsung hadiah utama kepada pemenang. Acara dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat Bojonegoro. Bantuan yang diberikan beragam dan diperuntukkan berbagi kalangan, mulai dari bantuan sembako, subsidi upah dan zakat produktif, hingga tambahan makanan dan vitamin untuk anak usia dini dan sarana ekonomi kelompok perhutanan. Dalam laporannya kepada Emil, Agung mengatakan dari 10.000 kupon undian yang dicetak oleh Panitia, 6.000 diantaranya diklaim oleh peserta jalan sehat dan sisanya langsung dimusnahkan. Selain itu, bantuan diberikan diantaranya sedakat produktif bagi 12 pelaku usaha mikro dan 100 unit traktor dan kendaraan roda 3 untuk kelompok petani perhutanan. Agung juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam merayakan hari jadi Jawa Timur. Sementara itu, Emil berharap agar bantuan yang diberikan dapat digunakan sebaik-baiknya. Emil juga mengatakan UMKM dan kawasan hutan adalah salah satu tulang punggung ekonomi Jawa Timur. Selain itu, kawasan hutan harus tetap dijaga dan dirawat untuk menghindari kekeringan dan menjaga pasokan makanan, sehingga peran petani hutan penting dalam ekonomi dan ketahanan pangan. Emil, Agung, dan jajaran Forkopimda menyerahkan bantuan sekat produktif, makanan dan vitamin anak usia dini dan sarana kelompok perhutanan secara simbolis. Setelahnya, Emil langsung bertolak kembali ke Surabaya, sementara bantuan lain dibagikan langsung kepada masyarakat. Iwan Edo, Pucinogoro Terima kasih telah menonton!